Intro Terkait aksi penghadangan tim terpadu yang akan menggusur pedagang kaki lima yang berada di sisi jalan raya utama antara Baloy dengan Sejodoh, Batam Pada Senin 24 September 2018, alasannya adalah mereka menantikan janji pemerintah kota akan adanya pembangunan tahap kedua dan revitalisasi bangunan pasar induk Sejodoh milik pemerintah kota Batam Ketua DPD Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Kota Batam, Israel Ginting mengatakan sejak awal pihaknya ikut mengajukan permohonan lahan seluas 5 hektare untuk pembangunan pasar induk namun setelah dibangun, luas lahannya hanya 1,7 hektare Betul-betul kali pemerintah ini serius menganggap ini menggolong pasar induk Berarti dia gagal Pak, termasuk pasar induk ini Kalau kita berbicara masalah hukum, kalau selalu mencari kesalahan, tetap pedagangnya salah Tapi kita lihat kenyataannya di lapangan Sampai sekarangnya tidak ada lagi pasar induk di Batam ini Anggota DPRD Kota Batam, Udin P. Sihaloho meminta kepada pemerintah untuk tidak asal gusur terhadap pedagang Kaki Lima ini sebelum ada solusi yang tepat Dalam kondisi yang seperti ini lapangan kerja sulit investor enggan datang kita mengganggu perjuangan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya kita ganggu lagi Sementara nanti kalau mereka kita kusur, kita ini saya mau tanya lagi sumber dananya dari mana untuk membangun Ya kan, jangan digusur-digusur, tak taunya duitnya belum ada Jangan nafsu besar tenaga kurang Ini kita minta itu, coba dipikirkan dulu matang-matang Oke, berkoordinasi dengan pusat kalau memang dati ada di atas sana Atau kita juga kalau bisa dikerjasamakan saja dengan pihak swasta Awalnya di Kota Batam terdapat 9 pasar yang dikelola pemerintah Sejak tahun 2009 pasar tersebut hanya tinggal 3 lokasi yaitu Pasar Induk Sejodo, Pasar Seharapan, dan Pasar Melayu Batu Aji Namun sejak tahun 2014, Pasar Melayu Batu Aji dan Pasar Induk sudah ditutup total Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan